Pulau yang paling berat, medannya di Mertusuar, itu di wilayah Selat Sunda. Tepatnya namanya Pulau Sedang. Dia medannya kan hanya batu karang. Batu karang langsung tubing, laut. Sakit yang paling parah, yang pernah saya alami dan saya derita, malaria. Kita harus siap ditempatkan di mana saja. Dan di medan seberat apapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sepertinya dia malaria! Tolong ke sini ya, Pak! Senang aja, Wan! Ada Mamang Ludi di sini! Tunggu apas diperes! Ayo, Ludi! Ayo, Ludi! Ayo, Ludi! Harus tiba-tiba tinggalin Pulau! Terus kalau tiba-tiba bahan makanan kita habis, supply makanan kita belum datang, Pak! Pernah nggak? Nggak pernah! Aduh! Aduh, saya nggak kebayang deh, Pak! Kalau kita di pulau terpencil ini, nggak ada makanan! Cuma kita berdua sepi! Ya ampun! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya ampun! Makanan itu-itu aja! Sepi banget, Pak! Kosong banget, Pak! Huburannya aja nggak ada, Pak! Kayak aja yang baru sebulan kerja di sini udah mikir cari kerjaan lain! Kok Bapak bisa sih, Pak? Sampai puluhan tahun? Apain sih, Pak? Nambahin bagian kaki yang kosong supaya seimbang! Pertanyaan saya nggak ada yang pernah dijawab, Pak! Pernah kena malaria, giling-giling kepala doang! Pernah kehabisan bahan makanan, belum pernah! Huh? Ludi! Jawab apa-apa kayak gitu, Pak? Ludi! Pak! Cermat mengisi perut ketika kosong! Kita tidak akan kekurangan bahan makanan! Apa? Begitu juga kosong dan sepi di tempat ini! Nah! Kita sendiri yang harus tahu cara bagaimana mengisinya! Kamu harus perhatikan tubuhmu! Badanmu! Ya! Lebih baik makan yang banyak! Dan minum obat! Supaya kamu tidak ketularan malaria juga! Ya! Iya, Pak! Berarti sekarang waktunya kita makan, Pak! Mantah! Kangen anak ya, Pak! Iya, kangen! Ya, tapi sudah resiko pekerjaan ini! Sama, Pak! Saya juga lagi kangen banget sama pacar saya, Pak! Heheheheh! Heheheheh! Fokus makan dan fokus kerja! Masa saya digangguin pacar? Pacar kok buat digangguin? Heheheheh! Heheheheh! Apunya kamu belum betulin! Belum, Pak! Emang harus buru-buru banget ya, Pak! Ya, harusnya kamu betulin! Kamu mau malam ini kita gelap-gelapan? Iya, Pak! Nanti saya betulin! Budi! Jangan menunda-nunda pekerjaan! Apalagi ini berhubungan dengan penerangan! Iya, Pak! Pasti saya betulin! Bangga, kamu taruh mana? Oh, hampir, Pak! Halo? Halo? Iya, halo? 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 Sayang? Iya, Sayang! Di sini sinyalnya jelek! Oh-oh! Nah, aku lagi mau bengi lampu yang rusak! Apa? Bukan gitu, Sayang! Bukan merusak hubungan kita! Enggak! Halo? Halo, Sayang? Aduh! Eh, Pak! Saya aja, Pak! Saya aja! Udah, lebih baik kamu benerin hubungan kamu sama pacarmu, ha? Biar nggak rusak! Enggalah, Pak! Itu mah pacar saya aja yang masih kolokan! Saya kan nggak enak kalau kelihatan nggak bekerja! Bekerja itu bukan untuk terlihat orang, ha? Emang pernah pekerjaan seperti kita ini terlihat sama orang? Iya, Pak! Yaudah, saya aja, Pak! Lebih baik kamu hubungi ke kantor, ya! Suhandi, bagaimana kabarnya? Udah sampai daratan belum? Oh, oke! Siap, Pak? Ludi! Iya, Pak! Minum air putih yang banyak, sama minum obat! Matamu mulai merah, seperti mau demam! Oke, Pak! Siap! Siap! Kek, kek, kek! Pulele dengan makaramu ke Jawa Kejahat! T benefit! Kek, kek! 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 Wow! Wow! Wow, wow. Wow! Wow, wow! Wow, wow, wow. Wow, wow! Kenapa begini aja gak bisa sih lu? Lari aja bisa Yes! Hebat sekali anak muda! Mantap! Sampai jumpa di video selanjutnya! Wah bener ketinggalan! Ya makasih lu! Nah pak, boleh minta nomor telepon kantor pusat gak pak? Memang radionya kenapa? Anu pak, kan kita bisa hubungin kantor pusat pake handphone saya pak kalo radionya gak bisa Loh, kamu apakan radionya? Hah? Tadi ketumpahan air sedikit pak Hario, maaf ya pak Kamu bisa benerin ya kok pak? Dulu, di tempat kerja saya sebelumnya Yang kayak gini, yang lebih dari ini juga bisa saya kerjain pak Menganggap enteng sesuatu tidak menyelesaikan masalah Kalo ini rusak, kita tidak bisa mengirimkan perintah ke kantor pusat Kenapa sih ada handphone saya pak? Ya tapi disini sinyalnya lemah Nih, saya lagi nelfon pacar saya nih Bentar Halo? Halo? Halo saya? Tuh! Tuh kan? Halo sayang Pak Ini nyambung pak? Ah enggak, aku ngomong sama pak Haryo Ih, masa aku selingkut sama pak Haryo? Enggak lah Ah enggak Aku lagi agak gak enak badan dikit Haryo sudah gelap Iya, aku lagi agak gak enak badan Lagi agak demam Mungkin aku demam rindu sama kamu Jendelanya ditutup Iya, iya sayang Jangan ditunda Keph Keph Mario Maaf pak Tadi saya lagi kangen aja sama pacar saya Pak Emangnya Bapak gak pernah pak Kangen sama istri bapak Ya, kalo Istri dan anak bapak sih Mungkin udah terbiasa Ditinggal bapak lama-lama kayak gini Saya jadi mikir-mikir lagi untuk ngelanjutin kerjaan ini apa enggak? Apa saya cari kerjaan lain aja ya pak? Kamu turun saja kalau begitu Ah, bapak udah tua masih ngambekan nih Wah ini gara-gara kelamaan di pulau sunyi ini pak Jadi bapak ngambekan Apa enaknya sih pak kerja kayak gini? Emangnya bapak gak kangen sama keluarga bapak? Kangen? Tapi bukan berarti kita menunda pekerjaan Loh, kalo gitu emang mana yang lebih penting? Pekerjaan apa keluarga? Pekerja untuk keluarga bukan untuk memilih Pekerja untuk keluarga Aryok Bapak puluhan tahun Kerja di tempat sedingin dan sunyi-sunyi ini Gak pernah takut pak? Ya maaf-maaf nih pak Kalo misalnya bapak sampai mati Bapak gak takut? Apa bapak gak mau cari kerjaan lain? Yang paling saya takutkan selama saya bekerja di pulau ini Saya telat menyalahkan lampu mercusuar dan membuat kapal-kapal disana kehilangan cahaya Ya tapi apa untungnya pak buat kita? Kita ini mungkin barangkali cuma penjaga mercusuar Tapi kamu bisa belajar banyak dari pulau kosul ini Belajar dari terang untuk sekelilingmu, untuk hidupmu Bukan sekedar hanya jadi kapal Sebab kapal juga butuh cahaya ketika gelap Tapi kalo kamu tidak suka dengan pekerjaan ini Kamu boleh tinggalkan pulau ini secepatnya Kalo kamu mau pergi ke daratan Kamu bisa pergi sekarang juga Ada perahu nelayan tuh Kan saya sudah bilang Ya sudah Kamu saya pulangkan saja sekarang Ya sebentar Ayo Pak Pak! Pak! Tolong ini! Teman saya malaria Mario Kamu istirahat saja Bapak kapan pulang? Setria kangen Bapak Bapak kapan pulang? Kepal Bapak kapan pulang Kepal Bapak... Kepala Bapak papan pulang Rp Terima kasih telah menonton 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 Akan langsung bersesua. Ya berarti Bapak juga membuat para pegawai di kantor Bapak, para petugas-petugas itu semuanya gagal dalam melaksanakan tugasnya menjaga keamanan pelayanan. Pak Rian, apapun pekerjaanmu, profesimu, kamu harus berdedikasi. Ya Pak. Ya, laksanakan tugas dengan baik, apalagi menyangkut keselamatan. Siap, Pak Bos. Untuk, apa kata Bapakmu? Ya, meskipun Bapakmu suka bawel dan nyebelin, tapi Om belajar banyak dari Bapakmu. Bukan cuma tentang dedikasi, tapi juga belajar bagaimana menjadi mercusua. Supaya bisa bermanfaat buat hidup orang lain, dan tentunya buat diri kita sendiri. Ya kan Pak? Dan belajar menahan kangen sama yang di daratan. Oh, iya siap Pak. Pokoknya Bapak gak usah khawatir. Saya udah naruh handphone saya di rumah, supaya saya bisa konsentrasi kerja sama Bapak. Ayah, Kamu gimana sih? Ini masa airfony yang gak kamu bawa? Ini gak lidahkan aku banget sama kamu, gimana? Ayo bapak. Eh, lu gak usahkan kamu yang bangun sama aku, gimana? Emangnya kamu gak akan lidahkan apa, sama aku? Oke, oke. Nah, ini loh kalo misalkan ini. Jam berapapun, ya kan? Bila lampu suar mati, jam tiga, jam berapa, ya kan? Malam hari, saya laksanakan. Saya akan naik dan saya akan perbaiki menara berusual itu yang rusak. Awal-awal saya jaga sebagai penjaga berusual, awalnya berat. Tapi, setelah kita jalani secara ikhlas, Alhamdulillah seperti biasa aja kita kerja di darat. Saya abdi negara dan abdi masyarakat Demi menjalankan tugas, Sebagai mana mestinya, sebagai negeri sipil. Pengalaman saya yang paling terkesan itu, Kita bisa tahu wilayah-wilayah Indonesia-Indonesia, Termasuk kita bisa bergaul dengan masyarakat-masyarakat setempatnya. Saya sudah berkeluarga, Anak saya satu. Kalau kangen kita kadang, Anak kan masih baik juga. Kangen kita paling melihat foto aja. Bekerja dimanapun harus mengikuti peraturan perusahaan yang tempat kamu bekerja. Laksanakan perintah tugas pimpinan kamu. Dan dimanapun kita ditempatkan, kita siap. Dan dijalanin dengan ikhlas dan tak menjawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!